Siapa sih penculik dari Inkastar dan Mimek Livy ini guys? Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Cheryl Antoinette dimana hari ini kita akan membahas tentang kasus dari Inkastar yang masih berlanjut sampai sekarang ya guys. Nah, kalau kalian yang masih gak tau Inkastar itu siapa dia itu adalah seorang TikToker sih yang diduga dia itu minta tolong dan dia itu bener-bener udah terkenal banget ya guys di TikTok dan dia juga ada Youtubenya guys dimana banyak orang yang menduga kalau dia itu hilang dia itu disekap, dia itu minta tolong karena sering banget dia kasih simbol-simbol minta tolong di dalam videonya. Jadi untuk kalian yang pengen tau update-nya kalian bisa lihat di bawah sini aku akan kasih dari part 1 sampai part 4 berikutnya sampai yang sekarang jadi kalian nonton dulu supaya alurnya tuh kalian tau sejelas apa gitu guys. Nah, terus hari ini kakak bakal bahas tentang apa sih? Hari ini aku bakal bahas teori-teori yang menarik soal Inkastar dimana ada seseorang yang tertangkap di dalam videonya. Siapa seseorang tersebut? Ntar aku bakal spill ya guys tapi kita coba dulu dari teori-teori yang pertama dulu baru teori-teori yang rada berat gitu ya guys rada-rada gimana gitu. Teori yang pertama adalah simbol minta tolong lagi. Udah berkali-kali ya guys aku bilang kalo misalkan Inkastar itu sering banget kasih simbol-simbol dia itu minta tolong guys dimana dia itu kayak kasih hand sign dan biasa tuh hand sign-nya kayak gini kalo misalkan minta tolong pake 4 jari terus ditutup kayak gitu berarti tandanya dia itu kayak minta tolong tapi tiba-tiba adiknya ini dia kasih kayak tanda-tanda hand sign tapi kayak ada yang disilangin gitu seolah-olah kan jadi kalo disilangin jadi 4 4 itu kalo diginiin ya jadi tanda minta tolong gitu guys jadi kalian bisa liatkan seperti ini dan kalo kalian liat video lamanya dia itu kedip normal banget bahkan dia bikin video itu di luar loh guys dan di luar keliatan banget di belakangnya itu banyak orang-orang yang berlalu lalang di dalam sana dan kemungkinan banyak yang menduga kalo video itu memang terjadi sebelum Inkastar dan adiknya itu diculik makanya dia bisa bikin video di luar dia bikin bener-bener santai aja seperti video-video TikTok pada umumnya dia pun berkedip dan sebagai macemnya beda banget sama sekarang ya videonya sering banget di dalam ruangan aja dan dia itu tampak kedip dan sering banget ketakutan dan sering banget kasih sinyal-sinyal minta tolong gitu guys nah terus tadi aku bilang ada seseorang di dalam videonya nah ini aku bakal kasih tau ya guys jadi di tahun 2021 gitu ada yang gak banyak banget yang gak sadar ya guys jadi video ini aku liat komen ya banyak yang gak sadar tapi kalo kalian nge-zoom lagi lebih deket lagi itu di dalam videonya ada sosok tangan bocil yang lagi main dan ketangkep kayaknya mereka juga gak sadar gitu loh guys kalo misalkan bocil itu ketangkep kamera nah inilah videonya nah terus siapa sih bocil itu kak? kalo kalian yang ngikutin aku dari part-part sebelumnya pasti kalian udah bisa langsung jawab sekarang tapi kalo kalian yang tiba-tiba langsung ada di part ini ini aku bakal jelasin lagi ya guys kalo aku udah mencari foto-foto inkastar di sosial media sebelah dimana inkastar itu sering banget nge-post sosok anak kecil yang mana sosok anak kecil itu diduga adalah anaknya karena inkastar itu diduga sudah menikah dan ada koneksinya nih antara anak kecil yang ada di video tersebut dan IGnya inkastar kalo misalkan inkastar itu memang punya anak pas dia lagi bikin konten ya ada anak kayak seperti itu yang mana konspirasi ya berarti menunjukkan kalo ada di sosial media sebelah tentang anak-anak tersebut berarti inkastar itu gak diculik dan dia memang ya hidup sewajarnya aja gitu loh guys nah terus ya guys tapi menurut aku anak inkastar yang ada di IG-nya itu membuktikan kalo misalkan inkastar itu gak kenapa-napa juga tapi banyak yang percaya juga inkastar masih kenapa-napa karena masih banyak banget sesuatu yang janggal yang harus kita ulik lagi gitu loh guys jadi gak bisa diterima mentah-mentah cuma karena melihat hal tersebut nah terus disini juga biasanya adiknya itu kan selalu lip sync adiknya selalu bikin tutorial dance dan disini katanya ini adalah suara adiknya yang sebenarnya dimana adiknya itu kayak bilang no 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 gitu suara aslinya menunjukkan juga videonya yang serem banget suara aslinya sih ya cuman kayak gitu doang sih tapi dia itu kayak memilih kayak taring gitu dan seolah-olah ada seseorang yang jahat yang akan menggigit dia gitu loh guys karena adiknya itu memang paling sering sih kasih simbol-simbol minta tolong dan simbol-simbol yang aneh kayak gitu memang adiknya itu paling paling hobi yang melakukan hal itu guys dan disini juga ada adiknya ngomong oh ya terus pake tangan yang jengkal gitu ke arah pizza tapi banyak yang bilang kalo dia itu ngomongnya help us bukan oh ya kalo menurut kalian gimana? kalo menurut aku sih itu rada cocok logis sih kalo kalian gimana? nah terus guys ini juga yang heboh banget dimana akhirnya banyak orang yang menemukan sosok sebenernya siapa sih penculik dari Inkastar dan Mimek Livy ini guys jadi disini kita kedapatan satu akun cowo ya guys akun cowo ini namanya Roman dia itu gak post apa-apa followersnya juga masih dikit banget dan dia itu cuman follow 3 orang siapa aja? Inkastar, Mimek Livy, dan juga Kristalika Kristalika siapa sih kak? Kristalika sih menurut aku cuman kayak channel tiktokers biasa yang dia kayak ngedit-ngedit film Titanic gitu guys terus yaudah Roman suka aja tapi dua ini yang menurut aku aneh sih guys dia follow cuman Mimek Livy dan cuman si Inkastar aja tapi kalo misalkan follow-follow doang ya mungkin aja lah akun siapa aja bisa cuman follow Inkastar dan Mimek Livy kok tapi yang anehnya Inkastar dan Mimek Livy itu nge-follow dia bahkan orang pertama yang Inkastar follow itu Mimek Livy dan kedua itu adalah sosok si Roman ini makanya banyak yang curiga kalo misalkan sosok Roman ini adalah sosok yang sebenarnya menculik mereka guys dan disini di 2020 ada video yang pake bahasa Rusia terus setelah ditranslate dia bilang kalo dia itu abis nangis semaleman ini Mimek Livy ya guys dan matanya masih kayak bisa jadi keliatan gitu kalo dia itu matanya masih basah pokoknya dia masih still crying until now gitu loh guys dan disini keliatan mukanya itu bengkak banget seolah-olah dia itu abis nangis dan banyak yang menduga aku gak tau kenapa bisa banyak yang menduga kalo kayak gitu ya kalo ini adalah hari pertama dia itu diculik soalnya itu kayak ibarat video transisinya dari video yang santai-santai aja terus sekarang jadi kayak gitu tempatnya juga berubah dan segala macemnya jadi pada curiga hal itu yang terjadi guys tapi itu juga masih cocok logi aja gak ada kebenaran pastinya ya guys nah terus selanjutnya pada curiga juga sama semua simbol-simbol yang selama ini Mimek Livy dan juga Inkastar itu kasih itu kayaknya simbol-simbol yang menggambarkan tentang Roman karena itu pada yakin banget guys apalagi teori-teori orang luar negeri ya guys banyak yang yakin banget kalo misalkan memang Roman itu adalah penculik mereka padahal sebenernya menurut aku buktinya itu belum kuat banget untuk bilang Roman itu adalah penculiknya gitu guys tapi sekali lagi itu konspirasi ya guys jadi gak ada yang tau juga kebenarannya so kalian juga boleh kasih pendapat kalian di bawah sini supaya nanti kita bisa diskusi bareng so terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata salah pengucapan salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian aku minta maaf sebesar-besarnya so sampai jumpa di video selanjutnya bye bye guys peace